Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengatasi game pada emulator Cemu yang burem ya jadi mungkin kalau gamenya ini contohnya mungkin Twilight Princess gitu ya tapi gambarnya itu burem di monitor kalian dan sebenarnya untuk cara mengatasinya kalian cukup tinggal naikin resolusinya ya untuk gamenya nah tapi untuk Cemu ini kalian nggak bisa langsung pukul rata gitu untuk naikin resolusinya jadi ini cuma per game dengan graphic packs gitu nah jadi kalian bisa klik kanan di game manapun yang kalian pengen download gitu untuk graphic packsnya atau kalian pengen tambahin untuk graphic packsnya kalian klik kanan terus kalian cukup tinggal klik aja yang edit graphic packs gitu nah disini kalau mungkin kalian baru pertama kali gitu untuk menginstall game ini biasanya disini nggak akan ada gitu untuk pilihannya ya atau opsi kayak gini nggak akan ada jadi kalian cukup tinggal klik aja yang download latest community graphic packs gitu ya dan ini sih kayaknya graphic packs ini cuma semacam codingan gitu ya jadi bukan file yang gede jadi kalian nggak harus khawatir kalau kalian memang pengen download graphic packs ini walaupun ya kalian misalnya pakai hotspot hp gitu nah jadi kalau kalian download latest community graphic packs disini kalau kalian klik nanti disini akan otomatis gitu ya untuk mendownload gamenya gitu ya bahkan semua game sih yang saya tahu gitu semua game ini kalau kalian nggak dari yang klik kanan tadi ya kalian misalnya kayak option itu nanti akan keluar semua game yang bisa dijalan di CMU gitu cuman kita kembali lagi kesini dan disini kalian cukup cari aja biasanya yang opsi graphics gitu ya dan disini akan ada opsi resolusi ya biasanya gitu nah kalau kalian misalnya untuk native nya gitu ya setiap game itu kan beda-beda ya ada yang 900p ada yang 720p untuk Twilight Princess yang HD ini adalah 1080p untuk native nya cuman kalau kalian pakai monitor 4K misalnya ya nanti gamenya bakal kelihatan buram ya kalau kalian main di resolusi 4K gitu ya untuk monitornya tapi untuk gamenya adalah 1080p gitu jadi kalian cukup tinggal cari aja yang sesuai dengan monitor kalian gitu biar nggak buram biar tajem aja sih kelihatannya gitu untuk 4K adalah 2160 ya untuk mungkin 2K 1440 kalau kalian pakai monitor 2K mungkin cuman saya pakai monitor 1080p jadi saya pilih yang 1080p gitu dan sebenarnya sih untuk saya ya untuk 1080p masih jalan gitu cuman kalau kalian misalnya pakai monitor 4K itu otomatis bakal jadi lebih berat untuk gamenya gitu karena ya maksudnya lebih beratnya karena ya resolusinya lebih tinggi ya jadi kalian harus punya graphic cards atau mungkin GPU atau VGA yang lebih bagus gitu mungkin kalau kalian pengen main di resolusi tinggi misalnya resolusinya mungkin pengen 21 banding 9 gitu ada juga nih disini 21 banding 9 gitu kalau kalian mau coba silahkan aja cuman karena saya nggak punya monitor 21 banding 9 saya pakai yang 1920 x 1080 atau 16 banding 9 ya nah setelah itu kalian bisa langsung exit aja sih dan udah gitu kalian bisa langsung main aja gamenya dan kayaknya sih untuk videonya gitu doang untuk tutorialnya nggak tau juga sih tutorial atau bukan karena kayaknya kebanyakan ngobrolnya ya dibanding tutorialnya karena untuk tutorialnya gampang banget tinggal kalian klik kanan terus edit graphic packs kalau belum ada atau mungkin kalian baru pertama kali download semu tinggal kalian download aja gitu ya yang latest community graphic packs gitu atau ke option yang graphic packs yang kedua gitu dari bawah kalau kalian uncheck disini ada berapa nih mungkin ada sekitar 50 ya 50 game mungkin kayaknya sih walaupun saya nggak hitung secara manual ya kayaknya sekitar 50an game yang bisa disupport dengan graphic packs ini mungkin untuk Wii U sendiri gamenya kayaknya lebih banyak cuman yang ada graphic packsnya adalah yang segini gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya memang lebih banyak kobrolnya ya lebih banyak ngomongnya dibanding tutorialnya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati